Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Jujuta Kisah Kami berharap Anda masih selalu setia bersama kami Channel yang selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak Dan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah misteri yang berjudul Kau gantung jasadku di kamar itu Part 3 Tamatama Suara motor lintang menemani perjalananku kembali ke rumah Budi Kali ini kami lebih banyak melamun daripada ngobrol seperti saat berangkat tadi Cerita Mbah Sarmi mengenai tragedi Nilam benar-benar membuatku berpikir Bahwa betapa beruntungnya hidupku yang tidak harus berurusan dengan hal-hal mengerikan seperti santet Yang meneror keluarga Nilam Ternyata dunia ini tidak hanya luas Tapi juga dalam Bahkan di sekitar kita pun ada banyak hal yang tidak mampu kita ketahui Dan terlalu dalam untuk dicangkau Kamu masih kepikiran cerita Mbah Sarmi Tanya lintang dengan suaranya yang menyatu dengan angin perjalanan Iya Ternyata ada cowok yang kayak begitu ya Seharusnya pasangan itu ada untuk melengkapi hidup Bukan untuk tujuan mengerikan seperti itu Jawabku Mendengar suaraku yang sedikit parau Lintang menghentikan motornya Dan menoleh ke arahku Kinan Aku mau mampir sebentar Gak apa-apa ya Ucap lintang Mau kemana emang? Tanya aku Sebentar aja Searah kok Temenin ya Aku mengangguk mengiakan Lintang sudah membantuku seharian Tidak ada salahnya bila aku menemani dia sebentar Lintang melaju motornya ke tempat yang cukup sering ku lewati Kami melalui stasiun dan melewati jalan yang searah yang penuh dengan wisatawan dan pedagang Trotoar dan ornamen jalanan yang khas dengan kota ini memanjakan mataku Hingga akhirnya lintang memarkirkan motornya di alun-alun Mau ngapain kesini tang? Tanya aku bingung Minum es degan Ucapnya sambil membantu melepaskan helmku Dan meletakkan di motornya Aku melihatnya Terus mengiranya bercanda Namun ternyata lintang serius Dia memesan dua gelas es degan Dan mengajakku duduk di rumput menikmati pemandangan di tempat itu Serandom ini Tanya aku Iya gak apa-apa kan Balas lintang Aku berkali-kali menoleh pada lintang Namun sepertinya dia memang hanya bermaksud bersantai dan menikmati pemandangan pohon beringin kembar yang ada di hadapan kami Tapi mungkin ini ada baiknya Tepat setelah tegukan pertama Aku seperti merasa beban Dan rasa tegang yang kurasakan terangkat sedikit demi sedikit Awas Betah Ucap lintang menggoda aku Aku memukul lengan lintang sekedar merespon ucapannya Kadang memang harus random ini Gak ada harus ada rencana Gak ada harus banyak yang dipikirin Terlalu banyak hal yang bisa membuat kita tenang Kita hanya perlu berhenti sebentar Dan menarik nafas untuk menyadari berbagai hal baik di sekitar kita Aku mengangguk setuju sambil menyeruput es degan di tanganku Kok jadi melankolis begini sih? Tanya aku Tanya aku Kali ini dengan sedikit senyum setuju dengan ucapannya Ini namanya melankolis ya? Kalau aku nyebutnya ngasuk Balas lintang yang sekali lagi membuatku tertawa Lintang menyeruput es deganya lagi Dan tiba-tiba menarikku berdiri untuk mengikutinya Ikut aku bentar Ucapnya Ia mengarahkan ke arah beringin kembar itu Dan mengambil slayer dari tasnya Tang Jangan bilang Shhh Udang ikut aja Kamu juga penasaran pengen nyobain kan? Balasnya Aku tertawa menutup mulutku menanggapi kelakuan random lintang Tapi dia benar Dari dulu aku ingin mencoba mitos yang ada di alun-alun ini Namun tidak pernah kejadian Karena aku memang pemalu Tau kan aturannya? Tanya lintang Berdoa ngucapin keinginan Gak boleh nyintip Dan jalan lurus melewati diantara dua pohon beringin itu Iya Pinter Jangan jauh-jauh Ucapku Tenang Aku ikutin terus dari belakang Jawab lintang Aku memulainya Sepanjang jalan aku hanya tersenyum-senyum dengan perbuatanku ini Tapi setidaknya setelah ini aku tidak penasaran lagi Langkah demi langkah ku rabah dengan menghafal posisi di mana kedua pohon beringin kembar itu berada Namun setelah berapa lama Tiba-tiba lintang memanggil Ginan Mau kemana? Terdengar suaranya sedikit tertawa Aku membuka penutup mataku dan melihat ke depan Rupanya posisiku saat ini sudah sangat melenceng jauh Hingga hampir menabrak sekumpulan orang Aku hanya tertawa melihat kegagalanku dan berdiri kembali menuju gelas es deganku yang belum habis Namun tepat sebelum sampai kembali Lintang menarik tanganku lagi Tepat di tempat aku memulai tantangan ini tadi Sekali lagi ya Ucap Lintang Aku mencoba menolak Tapi Lintang segera memakaikan penutup mata itu lagi padaku Udah tang malu Tenang malunya bagi dua sama aku Ucap Lintang santai Aku mengikuti permainannya Namun kali ini aku tidak mendengar suara langkah kaki Lintang di belakang Aku terus meraba kemana arahku melangkah Namun aku sudah merasa hasilnya pasti akan sama saja Inan Itu suara Lintang Suaranya cukup jauh di hadapanku Aku tahu arah suara itu dari mana dan mengikutinya Sekali lagi Lintang memanggil namaku Dan aku mengikuti kemana arah suara itu Hingga tiba-tiba aku terhenti saat menabrak seseorang Inan Terdengar suara Lintang di hadapanku Aku mengambil kesimpulan Yang aku tabrak itu adalah Lintang Kadang hidup ini memang gak bisa ditebak Bahkan walau kita mencoba mengarahkan sepisa mungkin Sesuai dengan harapan kita Entah saat ini aku sedekat apa dengan Lintang Belum pernah aku mencium aroma parfumnya sedekat ini Tapi bukan itu masalahnya Masalahnya kenapa tiba-tiba jantungku berdetak begitu cepat Kisah Nilam dan Bira pasti akan meremukan hati semua yang mendengarnya Tidak ada yang bisa menebak akan ada di posisi itu Ucap Lintang lagi Hmm, maksud kamu apa Lintang? Aku cuma ngasih tahu Aku ada di sini Jangan pernah meragukan kehidupan Karena bisa jadi Aku ada di sini untuk mendampingi kamu Menyelesaikan masalah yang kamu hadapi Ucap Lintang Aku tersenyum Kini aku mengerti maksud Lintang Ia melakukan ini semua hanya untuk menghilangkan kekhawatiranku Thanks ya Lintang Ucapku Ada kejutan lagi Coba buka penutup mata kamu Balas Lintang Aku menurutinya dan menurunkan penutup mataku Dan benar Lintang tak jauh lebih dari sejengkal dari hadapan mataku Jantungku semakin berdegup kencang Namun ia segera menggeser tubuhnya Dan menunjukkan apa yang ada di hadapanku Aku berada di tengah-tengah beringin kembar Persis dengan tempat yang ku tuju Mungkin ini hanya mitos Tapi aku senang bisa menyelesaikan tantangan ini Tak hanya itu Merahnya langit kota ini membuatku tak mampu menghentikan senyumku Seandainya bisa Aku ingin bilang pada Lintang Terima kasih Lintang Atas pemandangan indah ini Dan semua usaha yang kamu lakuin untuk membuatku tenang Namun aku mengurungkan niatku Dan masih menikmati pemandangan senja di alun-alun kota teristimewa itu Ginan Lintang memanggilku lagi Kali ini suaranya seperti sedikit ragu Boleh gak Kalau aku ngajak kamu kesini lagi lain kali Tanya Lintang sambil menggaru kepalanya Aku menoleh padanya masih dengan senyuman di wajahku Tapi kali ini aku tahu Aku memandangnya dengan tatapan yang berbeda Eh, masih bisa-bisanya nanya begitu Setelah semua yang kamu lakuin ini Please, ajak aku kesini lagi Tunjukin pemandangan seindah ini lagi Entah disini atau dimanapun Yang penting sama kamu Sayangnya ucapan itu hanya ada di pikiranku Aku menahan sekuat mungkin rasa senangku Mungkin di kamar nanti Aku akan senyum-senyum sendiri Dan meneriakan nama Lintang dengan menutup mulutku dengan bantal Boleh Sayangnya hanya itu saja jawaban yang akhirnya keluar dari mulutku Tapi sepertinya satu kata itu saja cukup untuk membentuk senyum di wajah Lintang Merahnya langit senja menemani perjalanan pulangku menuju rumah Budi Kali ini ia tidak menurunkanku di minimarket Namun mengantarku hingga rumah Budi dan berpamitan Nggak takut kesasar Tanyaku Kayaknya aku bakal sering kesini kan Jadi mau nggak mau aku harus hafalin jalan masuk ke kompleks ini Jawab Lintang Sekali lagi aku tersenyum Aku tidak menyangka Lintang bisa membuatku melupakan semua kejadian buruk yang ku alami sejak kemarin Santi terlihat mulai sehat Ia membantu Budi mempersiapkan makan malam untuk kami di dapur Udah sehat San? Tanya aku Sudah Kinan Maaf yang repotin Balasnya Nggak ada yang direpotin kok San Budi malah senang kalau rumahnya rame Iya kan Budi? Ucapku Iya Sebenarnya Kinan sudah Budi minta untuk tinggal disini saja Tapi dia bilang kampusnya jauh Hehehe Maaf ya Budi Tapi tiap libur Kinan pasti pulang kesini kok Iya iya Budi ngerti Udah sana bersih-bersih Kita makan Kami bertiga menikmati makan malam yang tenang Tanpa membahas hal yang membuat kami khawatir sebelum-sebelumnya Aku hanya bercerita pada Santi Bahwa sementara anak-anak kos mengungsi dulu sampai permasalahan disana benar-benar selesai Aku tertidur dengan cepat malam itu Kelelahan yang menumpuk semenjak kemarin malam Membuatku lelap dengan seketika Sayangnya aku merasakan perasaan aneh yang membuatku terbangun dengan tidak nyaman Lampu kamar memang sudah dimatikan Tapi dengan adanya lampu dari ruang tengah Aku masih bisa melihat dengan jelas Jarum jam menunjukkan pukul 3 pagi saat itu Saat itu aku menoleh ke arah Santi yang tidur di kasur tambahan di bawah Namun bukannya dalam posisi tidur Santi malah terlihat duduk dengan tatapan mata yang kosong San Gak tidur Tanyaku Santi tidak membalas pertanyaanku sama sekali Seolah tidak mendengar suaraku San Kamu gak apa-apa Panggilku lagi Kali ini ia menoleh ke arahku secara perlahan Aku mulai merasa ada yang aneh dengannya Santi menoleh sambil tersenyum lebar memamerkan giginya Dan mata yang menatap tajam ke arahku Suara kemeretak terdengar dari giginya yang saling beradu Aku ingat senyum itu Senyum itu persis seperti kuntilanak yang berada di kamar Santi Seketika tubuhku merinding dan tubuhku sulit untuk bergerak Aku mencoba berteriak Namun tak mengapa tidak ada suara dari pita suaraku Wajah mengerikan itu memiringkan kepalanya Dan memperhatikan mataku baik-baik Sekilas aku mengira ia akan mendekat Namun yang terjadi malah sebaliknya Santi kembali merebahkan tubuhnya Dan tidur dengan memungkung itu Aku berniat keluar memanggil Budi Namun aku melihat Santi sekali lagi Ia tidur dengan tenang Seolah tidak terjadi apapun pada dirinya Akhirnya aku pun berpikir kembali Dan memutuskan untuk kembali tidur Dibanding harus membangunkan Budi malam-malam begini Pagi setelahnya Santi bangun seolah tidak terjadi apa-apa dengannya semalam San benar udah sehat Tanya aku memastikan kepadanya Sebelum berangkat ke kampus Udah kinan Tenang aja Nggak usah khawatir Balasnya dengan penuh percaya diri Melihat responnya Aku berusaha berpikir positif Dan bersiap untuk berangkat ke kampus Bersama dengan menggunakan motornya Walaupun sudah tidak terlalu kepikiran Tapi aku masih sulit untuk berkonsentrasi Menerima pelajaran di kampus saat ini Apalagi saat teringat kejadian semalam Semoga saja tidak ada masalah dengan Santi setelahnya Jam mata kuliahku dan Santi berbeda Dia selesai duluan Kami janjian jam 3 sore bertemu di depan halaman kampus Tempat kami biasa menunggu di kursi taman Naik apa kesini? Tiba-tiba lintang menghampiriku tepat setelah dosen keluar kelas Naik motornya Santi Paling dia udah nungguin di depan Balasku Tapi pulang ke rumah Budi kan? Nggak kekos Tanya lintang dengan wajah yang khawatir Iya tenang aja Nanti kalau masalah kau sudah diberesin sama Mas Danan Katanya Mas Firo mau SMS aku Jelasku sambil berjalan kaki menuju halaman depan Motor kamu diparkir di belakang kan? Kok ikut ke depan? Tanya aku Yaelah nggak peka banget nih cewek Ya nemenin lah Kalau nggak bisa nganterin pulang Nganterin sampai depan juga nggak apa-apa Jawab lintang dengan santainya Aku tertawa mendengar jawabannya Aku sudah tahu maksudnya Tapi kalau bisa mendengar langsung dari mulutnya Rasanya sedikit berbeda Aku sampai di halaman kampus sesuai waktu yang dijanjikan Namun Santi tidak terlihat di sana Beruntung ada lintang yang menemaniku mengobrol untuk mengusir kebosananku Coba Santi di SMS Jangan-jangan kamu ditinggal Ledek lintang Enak aja Santi nggak kayak gitu Balasku Namun sesuai kata lintang Aku segera mengirim SMS padanya Menanyakan kabarnya Namun tidak ada balasan Kami menunggu hingga hampir satu jam Namun keberadaan Santi tidak muncul juga Coba cek motornya Masih diparkir apa sudah nggak ada Tanya lintang Seseorang yang meminta bantuan mereka Tadi aku dan Santi parkir di parkiran depan Kami pun mengecek keberadaan motor Santi , namun masih terparkir dengan kondisi sama persis seperti tadi yang kami parkirkan Masih ada lintang Tapi kok jam segini dia belum keluar ya Ucapku heran Lintang hanya menaikkan baunya Dan menyerahkan minuman botol yang baru saja ia beli Minum dulu nih Haus kan Makasih ya tang Aku meminum pemberian lintang Sambil memikirkan kemungkinan apa yang sedang dilakukan Santi Santi nggak mampir kos kan Tanya lintang tiba-tiba Aku menoleh padanya Memang itu yang kutakutkan saat ini Sembari menunggu akhirnya aku memutuskan menceritakan kejadian semalam pada lintang Semalam ada yang aneh sama Santi Ucapku Aneh gimana? Aku kebangun jam 3 pagi Dan Santi duduk dengan aneh di kasurnya Dia menoleh dan tersenyum ke arahku Wajahnya kelihatan serem Ucapku Serius kamu? Terus gimana? Ucap lintang yang raut wajahnya mulai berubah Udah begitu aja Setelahnya dia kembali tidur dan memungkungiku Paginya dia baik-baik saja Seolah nggak terjadi apa-apa Jelasku Lintang terlihat berpikir Aku tahu ia memikirkan hal yang sama denganku saat ini Santi pergi ke kos Aku mau cek ke kos Jawabku sambil segera mengangkat tasku Nggak nunggu Mas Danan sama Mas Sayo dulu Tanya lintang Cuma ngecek Santi ada di sana atau nggak Kalau nggak ada ya kita balik Jawabku Yaudah aku temenin Kami pun berjalan kaki menuju rumah kos yang seharusnya tidak boleh kami datangi dulu Namun rasa kekhawatiranku akan Santi memaksaku untuk memeriksanya Kunci pagarnya kebuka kiran Ucap lintang Aku memperhatikan ke dalam rumah Terlihat pintu depan sedikit terbuka Seolah ada orang di dalam rumah ini Ada orang di dalam tang Jangan-jangan itu Santi Ucapku Jangan Kinan Jangan masuk Ucap lintang Kali ini aku tidak mendengarkan ucapan lintang Rasa khawatirku pada Santi membuatku tidak berpikir panjang Dan masuk ke dalam rumah itu Santi Ucapku Aku pun memberanikan diri untuk masuk Lintang yang sudah tahu tidak ada gunanya menahanku Akhirnya ikut masuk untuk menemaniku Suasana rumah masih sama seperti saat kami tinggal kemarin Hari sudah sore hingga tidak banyak cahaya yang masuk ke rumah Aku segera menyalakan lampu Dan suasana di rumah menjadi lebih terang San Santi Panggilku sambil mengetuk kamar Santi Tidak ada jawaban sama sekali saat itu Lintang mencoba memperhatikan semua sisi rumah Namun tidak ada tanda-tanda orang lain di rumah ini Kamar yang lain pun masih terkunci dari luar Tapi tidak dengan kamar Santi San Aku masuk ya Ucapku mencoba memastikan Apakah ia ada di dalam Mendengar ucapanku Lintang langsung mendekat berjaga-jaga Seandainya terjadi sesuatu padaku Aku membuka pintu kamar Santi perlahan Sekilas aku teringat sosok makhluk yang pernah ada di kamar ini Saat aku dan Mas Danan menjemput Santi Merasakan kegelisahanku Lintang segera menggenggam salah satu tanganku Saat aku membuka pintu kamar Santi Tidak ada Tidak ada siapa-siapa di kamar itu Tapi aku yakin sekali ada seseorang yang mengintip dari kamar ini Saat kami masih di luar tadi Gak ada siapa-siapa Kinan Ucap Lintang Aku semakin bingung Kalau Santi tidak ada di rumah ini Berarti ia ada di mana Perlahan aku keluar meninggalkan kamar Santi Lintang menutup kembali pintunya Namun sekilas aku kembali merasakan Seolah ada sesosok wajah yang memandangku Tepat sebelum pintu itu tertutup Perasaan merinding kembali menyelimuti tubuhku Seandainya lebih lama disini Mungkin hal buruk akan terjadi Kita cabut sekarang Lintang Ucapku Lintang setuju Ia membiarkanku jalan di depan untuk meninggalkan rumah ini Namun tepat sebelum sampai pintu Aku mendengar suara dari kamar belakang Ada suara tang Ucapku Dari kamar belakang ya Aku mengangguk Kami pun mengurungkan niat kami untuk kembali Dan berpikir untuk mengecek kamar belakang Kinan Perasaanku gak enak Kita cari orang lagi Ajak Mas Wiro atau siapa Lagian sudah mau maghrib Ucap Lintang Sebenarnya aku setuju Namun setelahnya terdengar suara seseorang melantunkan lagu Dengan menggumam dari kamar belakang Entah mengapa aku merasakan Bahwa itu adalah suara Santi Itu Santi tang Gak salah lagi Ucapku Lintang mengelan nafas mendengar reaksiku Yaudah Kamu nunggu disini Gak akan aku biarin kamu ke kamar itu lagi Ucap Lintang Aku pun menuruti ucapan Lintang Dan menunggu di dekat pintu rumah Lintang berjalan mengecek ke kamar belakang Seiring dengan langkah kaki Lintang Tiba-tiba pintu kamar belakang terbuka perlahan Suara kumaman Santi terdengar semakin jelas Aku melihat dari jauh sesuatu yang berada di kamar itu Itu benar Santi Tapi dia berbeda Wajahnya terlihat bucat pasi Dan sambil tersenyum memainkan sisir di rambutnya San Kamu ngapain San Lintang mencoba mendekati Santi Namun Santi tidak menjawab Dan malah tertawa kecil dan menatapku dari celah pintu Lintang Dia kesurupan Ucapku Kita gak bisa biarin dia kayak begini Ucap Lintang Aku setuju dengannya Lintang terlihat setengah mati melawan rasa takutnya Dan membaca doa-doa yang cukup panjang Aku tidak pernah menyangka dibalik santainya seorang Lintang Ternyata dia juga cukup hafal doa-doa panjang Mendengar itu mendadak wajah Santi berubah Ia terlihat marah dan menatap ke arah Lintang Santi berdiri dan bersiap menerjang Lintang Namun ia hanya tertahan Saat Lintang kembali mengeraskan doa-doa yang ia baca Tinggalkan tubuh Santi Perintah Lintang dengan suara yang kemetar Makhluk di tubuh Santi tidak gentar Ia terlihat tidak bisa mendekat ke Lintang Dan akhirnya berteriak dengan suara-suara aneh Dan mencakar tubuhnya sendiri Bersamaan dengan itu Tiba-tiba terdengar suara pintu bergetar Aku menoleh ke arah luar Dan terlihat sepasang makhluk yang terbungkus kain kavan Menatap dari depan kaca cendela Seolah menahan kami untuk keluar Tubuhku kumetar Seketika aku merasa kami sudah terjebak di rumah ini Lintang Di luar ada pocong Ucapku yang segera berjalan mendekati Lintang Makhluk di tubuh Santi semakin tersenyum Melihat kami yang semakin takut Tak cukup sampai di situ Tak jauh dari posisi Santi Tiba-tiba terdengar suara tangisan bersamaan Dengan munculnya sosok wanita Dengan wajah mengerikan dengan tali menggantung di lehernya Itu Roni Lam Tanya Lintang Aku memperhatikannya lebih jelas Semua yang terjadi pada roh itu persis sesuai yang diceritakan Basarmi Suasana tempat ini tidak pantas lagi disebut rumah Saat ini tempat ini lebih pantas disebut sarang makhluk halus Kita cari jalan keluar lain Kinan Ada pintu belakang Ucap Lintang Aku ingin menjawab Namun tiba-tiba suaraku tidak keluar Tiba-tiba tubuhku panas dingin Sesuatu seperti ada di sekitarku dan mengelilingiku Samar-samar terlihat bayangan makhluk yang kulihat di kamar Santi di pikiranku Aku menoleh pada Santi Tiba-tiba dia terbaring lemah di lantai kamar dan berusaha untuk berdiri seolah sudah mampu menguasai dirinya Lintang Tolong Aku ingin berkata seperti itu Namun kata-kata itu tidak keluar sama sekali Anehnya wajahku tersenyum sendiri dan mengeluarkan tawa yang aneh Makhluk yang merasuki tubuh Santi ini mencoba merasukiku Ke-Inan Kamu kenapa? Lintang yang menyadari kondisiku segera menghampiriku yang hampir terjatuh Wajahnya terlihat begitu khawatir Ia berusaha menahan rasa takutnya dan membacakan doa sambil menggenggam tanganku Aku terus membaca doa yang sama dalam hati Berusaha bertahan agar makhluk ini tidak menguasai tubuhku Tapi yang terbentuk di wajahku hanyalah senyuman aneh dari makhluk yang merasukiku Keadaan semakin parah ketika sosok kocong yang sebelumnya ada di luar Kini melayang mengelilingi aku dan lintang Dan menatap kami dengan wajah mereka yang mengerikan Bau busuk tercium di ruangan ini Sepertinya keberadaan pocong itu yang membawa bau ini Aku melihat wajah lintang yang mencoba memberanikan dirinya Ia terlihat tidak berniat meninggalkanku sama sekali Dengan pocong yang mengelilingi kami Aku yang kesurupan Sosok roh nilam yang terus menatap ke arah kami Lintang masih terus disini dan membacakan doa-doa untuk melindungiku Keadaan semakin mencekam ketika kaca-kaca cendela mulai bergetar Dan suara benda yang pecah dari arah dapur Suara langkah kaki pun ikut mendekat ke arah kami Aku hampir tidak dapat mempertahankan kesadaranku Namun sebelum aku kehilangan kesadaran Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka dengan keras Benar mas ada orang Aku kenal suara itu Itu suara mas Wiro Terdengar langkah beberapa orang juga ikut mendekat Saat itu aku melihat senyum di wajah lintang Kalian hebat bisa bertahan sejauh ini Aku tahu itu adalah suara mas Cahyo Ia membacakan doa seperti yang kami bacakan sebelumnya Namun ia membaca dengan lebih tegas Dan seolah ada ketegaran yang kuat di setiap kata-katanya Seketika aku kembali bisa menguasai tubuhku Kini sosok kuntilanak itu menjauh bersama sosok pocong yang mengelilingi kami Makasih mas Cahyo Ucap lintang yang segera membawaku mundur ke belakang mereka Mas Cahyo membantu Santi yang masih terlihat lemah untuk menjauh dari kamar belakang Sudah tenang saja Habis ini semuanya akan kembali tenang Balas mas Cahyo Tak berapa lama aku melihat mas Danan datang menyusul masuk ke dalam rumah Dia bersama dengan seorang perempuan yang umurnya lebih tua dari kami semua Mereka langsung masuk menuju kamar belakang Dan wanita itu memperhatikan setiap sisi rumah ini Seolah berusaha mengingat sesuatu Matanya terlihat berkaca-kaca menahan tangis Itu siapa? Tanyaku pada mas Cahyo Dia orang yang meminta tolong pada kami untuk menyelesaikan masalah ini Jawab mas Cahyo Aku tak menyangka Ternyata keberadaan mas Danan dan mas Cahyo di tempat ini Bukan kebetulan Melainkan ada seseorang yang meminta bantuan mereka Dia siapa? Tanyaku yang masih belum puas dengan jawaban mas Cahyo barusan Mbak Vera Mendengar jawaban mas Cahyo Seketika aku dan Lintang menoleh ke arah kamar itu Menyaksikan apa yang ada di sana Mengetahui mas Danan dan Mbak Vera mendekat Sosok hantu di rumah ini terlihat marah Dan mencoba menyerang mereka berdua Namun mas Danan tetap tenang di sisi Mbak Vera Mas Cahyo hanya berdiri menatap semua makhluk itu dengan wajah yang kesal Dan seketika terdengar suara auman hewan buas menggema di rumah ini Bersamaan dengan kemunculan bayangan menyerupai kera raksasa Sekali saja kalian menyentuh temanku Akulah yang kalian lawan Mas Cahyo memberi ancaman yang membuat semua makhluk di ruangan ini mundur Aku takjub dengan apa yang ia lakukan Makhluk yang sedari tadi membuatku dan Lintang dalam keadaan bahaya Bisa ketakutan hanya dengan kertakannya Nilam Ada yang mau ketemu Ucap mas Danan Sebuah doa dibacakan mas Danan sambil menyentuh kepala Mbak Vera Seketika Mbak Vera seperti melihat sesuatu Maafin aku Nilam Suara Mbak Vera terdengar parau Mencoba menahan tangis melihat sosok Nilam saat ini Aku udah ngebuat kamu sampai seperti ini Maafin aku Nilam Kali ini Mbak Vera tidak dapat menahan tangisnya Hingga air mata menetes di lantai rumah itu Mas Danan Mas bisa nolong Nilam kan Apa yang harus saya lakukan supaya Nilam bisa tenang Ucap Mbak Vera setengah memohon pada mas Danan Mas Danan tersenyum dan menatap ke arah Nilam Nilam sudah memaafkan kamu sejak dulu Ucap mas Danan Maksud mas Danan Benar, aku tidak mengerti maksud mas Danan Kalau memang Nilam sudah memaafkan Mbak Vera Kenapa Nilam masih kentayangan Dan kenapa harus membawa Mbak Vera ke sini Roh Nilam tidak bisa tenang Karena setan-setan yang ditirimkan melalui santet oleh keluarga Bira Masih menahannya di sini Mereka lah yang mengganggu penunggu kos Dan membakar dendam roh Nilam Jelas mas Danan Aku menolong ke arah mas Cahyo Berharap ada penjelasan lain darinya Sebenarnya mudah untuk membersihkan sisa santet ini Setelah menemukan perantaranya Tapi sebelum menolong mereka yang telah tiada Lebih penting menolong mereka yang masih hidup Ucap mas Cahyo sambil mengarahkan matanya ke arah Mbak Vera Roh Nilam mendekat ke arah Mbak Vera Mas Danan membacakan doa pendek Dan seketika wajah roh Nilam berubah Wajahnya terlihat cantik Tanpa luka di wajahnya Dendamku hanya kepada Bira dan keluarganya Aku hanya ingin kamu tahu Bahwa aku tidak menaruh dendam padamu Kita teman Jadi jangan merasa bersalah lagi Itu yang mau Nilam sampaikan Ucap mas Danan Seketika raut wajah Mbak Vera berubah Setelah semua yang aku lakuin Kamu masih menganggap aku teman Ucap Vera Roh Nilam mengangguk sambil tersenyum Sekali lagi air mata Mbak Vera tertumpah Dengan suara tangisan yang memenuhi ruangan Semua yang ada di ruangan ini Pasti merasakan sakitnya beban Yang Mbak Vera tanggung selama ini Mbak Vera sebelumnya sudah mau bunuh diri Rasa bersalah mengantuinya Bahkan walau sudah terlewati bertahun-tahun Ucap mas Cahyo Akhirnya aku mengerti tujuan utama Mas Danan dan Mas Cahyo Adalah menyelamatkan Vera Dari rasa bersalah yang mengantuinya Sudah Mbak Vera Kita anteri Nilam supaya bisa tenang ya Ajak Mas Danan Mbak Vera pun mengangguk Dan Mas Danan memimpin untuk membacakan doa Kami pun mengikutinya Dengan harapan setiap doa kami Bisa mengantarkan Nilam untuk beristirahat dengan tenang Setelah semua siksaan yang ia alami selama hidup dan matinya Perlahan roh Nilam menghilang dari kamar belakang Yang menyimpan banyak cerita mengerikan itu Aku menarik nafas lega Mengetahui akhirnya masalah tentang Nilam bisa selesai Mas Wiro Mas Lintang Bisa bantu bawa mereka ke tempat yang aman dulu Masih ada yang harus kami selesaikan Ucap mas Cahyo Mereka menyanggupi dan membawa aku Santi dan Mbak Vera Untuk menunggu diangkringan mas Wiro Tepat sebelum meninggalkan rumah Sekali lagi aku memperhatikan sekeliling rumah ini Mungkin saja mas Cahyo dan mas Danan ingin membersihkan sisa-sisa santet yang dulu dikirimkan Bira dan keluarganya ke rumah ini Aku menolak terakhir kali ke arah dua pemuda itu Seingatku saat masuk tadi Aku melihat mas Danan membawa benda apapun Tapi kenapa tiba-tiba sekarang ada sebilah keris di genggamanya Mas Wiro menyajikan beberapa gelas teh hangat untuk kami Sebagian posisi tenda ditutup Agar tidak ada pengunjung yang datang selain kami Setidaknya sampai kami semua mulai tenang Mas Wiro Pisang gorengnya sebakul ya Terdengar suara mas Cahyo yang memasuki tenda Sebakul Itu perut apa gudang sembako Ledek mas Danan membalas ucapan mas Cahyo Ternyata tidak butuh waktu lama untuk mereka menyusul kami ke sini Mereka datang dengan santainya Seolah tidak ada kejadian besar sebelumnya Sudah beres masalahnya mas Tanya mas Wiro Mas Cahyo duduk di dekat mbak Vera Dan melepas sarung yang hampir tidak pernah lepas dari bahunya Ia menunjukkan beberapa benda dari balik sarung itu Ini berantara santet yang dikirimkan oleh Pira dan keluarganya Ucap mas Cahyo Aku berdiri dan memperhatikan benda-benda itu Ada sebuah kain kafan dengan tanah kuburan di dalamnya Sebuah tusuk konde yang terbuat dari kuningan Dan benda-benda lain berupa kertas dengan berbagai tulisan Melihat benda itu saja aku sudah merinding Bukan karena bentuknya yang menyeramkan Tapi karena masih ada manusia yang memiliki hati jahat Yang memanfaatkan benda-benda dan ilmu seperti itu Mas Danan Berarti kosnya sudah aman untuk kami tinggali Kita bisa tidur di sana malam ini Tanya aku memastikan Sudah Tapi jangan lupa terus berdoa Supaya rumah kos itu dijauhi sama roh atau makhluk yang berniat buruk Jawab mas Cahyo Berarti sudah gak ada makhluk halus di rumah itu Santi ikut memastikan Bukan gak ada Tapi udah gak ada yang akan ngeganggu lagi Penunggu asli rumah itu masih di sana Jelas mas Danan Ingat sosok menyerupai mbak Rini Yang memberingatkan mbak Kinan sebelum kejadian kemarin Itu adalah penunggu rumah itu yang mencoba melindungi kalian Aku memang teringat kejadian itu Seandainya itu memang benar Semoga saja keberadaannya tidak bersinggungan denganku Dan penghuni kos yang lain Malam itu aku dan Santi memutuskan untuk kembali tidur di kos Dan memberi kabar ke Budi Hampir semua yang diucapkan mas Danan benar Rumah ini sudah kembali nyaman Persis seperti alasan awal aku memilih tempat ini untuk ditinggali Waktu menunjukkan pukul 2 siang Aku sedang berada di motor lintang menuju rumah mbak Sarmi Setelah menyelesaikan perkulian pagi Dari jauh aku melihat mbak Sarmi duduk menikmati udara segar di teras rumahnya Kali ini ia melamun sambil tersenyum Kulunun mbak Ucapku sambil salim kepada mbak Sarmi yang disusul oleh lintang Ngelamunin apa mbak? Tanya lintang mencoba menggoda Namun mbak hanya menjawabnya dengan senyuman Mbak sudah dengar ceritanya belum? Tanya aku Mbak bergeser sedikit dan mempersilahkanku untuk duduk Nilam sudah tenang ya Nduk Ucap mbak Sarmi Iya mbak Tahu dari siapa? Tanya aku heran Mas Danan sama mas Cahyo ya? Ucap lintang mencoba menebak Mbak tersenyum lagi Kok kamu tahu? Tanya aku pada lintang Liat tuh Ada pisang setumpuk disana Sudah pasti itu bukan hasil panen mbak Siapa lagi yang bawa kalau bukan mas Cahyo? Jawab lintang Benar ucapan lintang Sudah ada tumpukan pisang yang terlihat disana Namun aku ragu mbak bisa menghabiskan itu semua Kami pun menceritakan kejadian saat menenangkan roh Nilam Mbak pun memperhatikan ceritaku dengan seksama Dan dengan mata yang berkaca-kaca Syukur Nduk Kamu sudah bisa tenang di alam sana Ucap mbak Sarmi sambil beberapa kali menatap langit Setelah beberapa lama berbincang Terlihat sebuah mobil taksi berhenti di depan rumah mbak Sarmi Seorang wanita turun dari sana Aku memperhatikan wanita itu Dan dalam sekejap aku bisa mengenalinya Itu adalah mbak Vera Wah, kinan? Lintang? Disini juga? Ucap mbak Vera yang segera salim kembok Sarmi yang terlihat bingung Aku Vera mbak, temenya Nilam Ucapnya memperkenalkan diri sambil setengah duduk di hadapan mbak Sarmi Mbak Sarmi mencoba mengingat dengan cukup lama Hingga akhirnya ia tersenyum Dan mengelus-elus rambut mbak Vera Ya ampun dok Sudah lama banget Kenapa baru mampir kesini? Ucap mbak Maafin Vera mbak Vera punya salah sama Nilam Tapi sekarang semua sudah selesai Jelasnya Nilam gak marah sama kamu Mbak pengen bilang itu, dok Kali ini mata mbak Sarmi berkaca-kaca lagi Mbak Vera pun segera memeluk mbak Sarmi Maafin Vera ya mbak Tidak banyak kata-kata setelahnya Hanya pelukan hangat dan tetesan air mata yang menular hingga ke mataku sekarang Kami melanjutkan pertemuan ini dengan obrolan ringan Sampai mbak Vera mengeluarkan sebuah benda Kebaya berwarna hijau Mbak Dulu Nilam pernah bilang ke Vera Dia bilang pengen beliin mbak kebaya warna hijau Katanya buat dipakai kehajatan-hajatan kampung Ini sekarang Vera bawain Ucap mbak Vera Nilam masih ingat, tonduk Ucap mbak Sarmi sambil tersenyum Mbak Vera hanya mengangguk mengiakan Sementara mbak sudah memeluk kebaya hijau itu Dengan wajah yang sumbernya Aku merasa perbincangan mereka akan semakin dalam Dan mengajak Lintang untuk meninggalkan mereka Mungkin kami akan saling mampir ke tempat ini Sekedar untuk menikmati ketenangan Sambil menemani mbak Sarmi Kita mau kemana habis ini? Alun-alun lagi yuk Tanya aku pada Lintang Lintang menggeleng Terus kemana? Ada tempat seru Tapi agak jauh Kamu siap gak? Tanya Lintang Aku mengangguk dengan semangat Namanya Bukit Bintang Habis ini balik ke kos dulu ambil jaket Terus kita berangkat Emangnya mau ngapain kita kesana? Tanya aku Aku cuma mau nunjukin sama bintang-bintang disana Kalau yang namanya kinan itu jauh lebih cantik dari bintang manapun Yang bisa dilihat di tempat itu Ucap Lintang yang segera menarik tanganku menuju ke motornya Ya, aku tahu Saat ini wajahku sedang memerah Tidak ada respon lain yang kupikirkan Selain memukul punggungnya dari belakang sambil berteriak Dasar Lintang gombal Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Lintang Tapi sepertinya aku tahu Kalau dibalik helmnya itu Lintang sedang tersenyum Dengan reaksi saltingku Demikian sahabat Cetutakisah Akhir dari sebuah kisah misteri yang berjudul Kau gantung jasadku di kamar itu Dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Cetutakisah Dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!